Oke, pada sisi ini, gue akan berbagi bagaimana tips untuk lulus Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Albumeter gue, tempat gue bersekolah S1 ya Jadi, gue apply daftar FK Unsri pada tahun 2014 Gue tamat di tahun 2020, ya Februari ya Gue masuk, itu sekitar bulan Agustus 2014 Jadi, gue selesai itu sekitar 5,5 tahun Nah, jadi, jangan lupa ada yang masih di bangku SMA kelas 3 Tolong persiapkan, nih Secara baik, dari aspek internal, dari dalam lulus Fakultas sendiri, maupun secara eksternal, dari luar Oke, kita bahas satu persatu Pertama, dari faktor internal Jadi, untuk diri lu sendiri Lu harus tanya Apakah lu memang benar-benar minat terhadap FK? Kalau berbakat sih, nomor dua Yang pertama, minat dan komitmen Karena sebenarnya FK itu jurusan yang cocok untuk semua skill Ya, dan bukan hanya cocok, tapi butuh dan harusnya Pertama, kalau lu memang kuat di skill memory, menghafal Ya, itu sangat tepat ya Terutama pada awal-awal, lu mengenal struktur tubuh manusia itu Terusnya di pelajaran anatomi, itu harus luar biasa daya ingat yang kalian miliki sebagai mahasiswa ya Kemudian, setelah di hafal, itu tidak cukup disitu Jadi, harus kita nalar Ya, dan harus punya penalaran Ya, dan pemahaman bacaan yang baik Jadi, selain memory tadi Punya penalaran Nah, dan juga Tidak cukup di intelijen Lu harus punya yang namanya seni Ya, jadi medical science and art Nah, karena setelah lu sendiri Sain tinggi setengah tahun di preklinik Lu akan menghadapi fase Pendidikan klinis Ya, baik di rumah sakit Post case beserta klinik Di jaring dari universitas Lu masing-masing Nah Jadi, lu harus punya IQ Emotional quotient Dan juga spiritual quotient Karena mengapa Emosional itu penting saat lu harus kerjasama Yang namanya Dunia kesehatan lu Walaupun dokter yang hebat Gak bisa lu sembuhin sendiri Indonesia ini Ya, emosinya lu harus stabil Dan juga secara spiritual Lu harus punya semangat Yang terus-menerus untuk belajar Karena Di kedokteran itu Pelajarannya Berkelanjutan Dan harus panjang hidup Harus Lu jalani ya Proses pembelajarannya Oke Setelah lu kenal Nilat yang ada pada diri lu Lu mengenal FK Lu mengenal diri lu sendiri Nah Terus Siapkan juga ya Nyarapot Dan juga Nyarapot ini Gak cukup Harus besar Tapi setidaknya dia stabil Ya Boleh ditoleransi lah Kalaupun turun-turun Itu sedikit ya 0,0, berapa gitu Jangan sampai turun drastis Kemudian lu siapin juga Lampiran prestasi Kebetulan gue dulu Gue Lampirin Sertifikat Olimpiade Sebagai Peserta OSN Kimia Ya 2013 Di Bandung Mewakili Provinsi Sumatera Selatan Dan juga The best presentation Veterinary Olimpiade Di Universitas Air Langga Ya Jadi Kalau untuk piagam Lu Pilih Mana yang level Yang paling Tinggi Ya Maksudnya Level dalam artian Nasional Lebih tinggi dari level Prestasi Provinsi Provinsi Lebih tinggi dari Kota Kabupaten Kabupaten Kota Lebih tinggi dari Level sekolah Tentunya Dan Menurut pengalaman Teman gue Itu Sebenarnya Bukan cuma Prestasi akademik Yang disana Nampirin Ya Kalau Di SMA Punya bakat-bakat Manakademi Misalnya nih Video editing Ya Bikin poster Itu Cukup Membantu Sebenarnya Di Dunia FK Jadi Jika lo Punya bakat Disitu Dan Ada piagam Silahkan Dilapirin aja Karena itu Sangat membantu Ya Proses perkuliahan Dan juga Lomba-lomba Selama lo Di FK Juga akan Seperti Ya Itu tadi Science and Art Ya Dan Kalau lo Punya Prestasi Kepemimpinan Itu juga Sangat Membantu Ya Karena Dunia FK Ini Butuh Yang Namanya Kemampuan Managerial Yang Mumpuni Juga Jika Lo Mau Active Di Organisasi Mekam Mahasiswaan Lo Perlu Istilahnya SMA Ini Hampiran Bukti Pengalaman Lo Misalnya Pernah Osis Atau Pernah Apa Itu Sebaiknya Dicentumkan Juga Jadi Yang Namanya Kurikulum VT SMA Lo Pada Sebelum Meng-apply SNPT Harus Sesempurna Mungkin Baik Dari Aspek Akademik Maupun Non Akademik Ya Kemudian Aspek External Aspek External Ini Yang Lo Prioritaskan Pertama Restu Orang Tua Terutama Lo Pada Yang Pembiayaan Kuliahnya Harus Penuhnya Dari Orang Tua Jadi Lo Minta Restu Lo Diskusikan Karena Kuliah DFK Ini Gak Cukup Lo Cuman Coba Coba Istilahnya Tanggung Kasihan Karena Apalagi Itu Tadi Orang Tua Istilahnya Sedikit Keberatan Dalam Habdana Mengenai Pendidikan Berkelanjutan Lo Tadi Karena Bukan Apa Kita Harus Matang Dan Sepakat Dengan Orang Tua Agar Tidak Terjadi Yang Berhenti Di Tanda Jalan Itu Sangat Sayangkan Jadi Dari Aspek Pembiayaan Kemudian Dari Aspek Apakah Orang Tua Restu Lu Misalnya Keluar Kota Itu Harus Ditanyakan Dan Didiskusikan Secara Baik Baik Komunikasikan Secara Efektif Dan Efisien Dengan Orang Tua Kalian Dan Juga Kemudian Selain Orang Tua Lu Pertimbangkan Aspek Alumni Dari Sekolah SMA Yang Lu Pada Saat Ini Belajar Jadi Alumni SMA Itu Sangat Menentukan Bagaimana Peluang Kita Dulus Nah Contohnya Gue Waktu Itu Dari SMA 5 Ada 10 Orang Di Tahun 2013 12 Lulus Di SN Ketakian Undangan Ya Kebetulan Alhamdulillah Di Tahun 2015 Angkatan Gue Juga Ada 10 Tapi Memang Itu Karena Kebijakan 5 Aksel 5 Kelas Reguler Dan Ini Memang Sangat Berubah Di Angkatan Gue Sebenarnya SN Ketakian Undangan Tepuk 100% Dari Keseluruhan Siswa SMA Di Kelas 3 Jadi Silahkan Lo Update Ya Karena Itu tadi kan SNPT Undangan Ini Harus Sesuai Dengan Ketentuan Terakhir Tadi Kultanya Jadi Dan juga Itu Dari alumni Itu Sangat Menentukan Selain Jumlah Jumlah Lulus Dari SMA Itu Adalah Prestasi Alumni Di Saat Berkuliah Setelah Lulus Nah Itu Sebaiknya Tanyakan Ya Secara Sopan Tentunya Dan Juga Tolong Datanya Sebaik akurat Karena Jika Prestasi Alumni SMA Itu Jatuh Di Fakultas Yang Prodi Yang Mau Apply Lamar Itu Kemungkinan Lulus Ya Juga Sedikit Berkurang Karena Pihak Diversitas Akan Memberikan Cita Kuota Ke SMA Lain Yang Prestasinya Lebih Bagus Ya Secara Track Record Alumni Ya Ini Memang Kandung Untuk Foto Alumni Agak Sulit Lo Harus Hati Hati Untuk Prediksinya Itu Oke Nanti Akan Gue Share Lagi Tips Selanjutnya Jadi Stay Chone Jangan Lupa Like Share And Subscribe Channel Gua Selamat Bagi Saya Nampil Tengangan Atau Yang Bye Bye Tengah